Pemirsa ratusan peserta dari pelajar dan mahasiswa di Pekalongan mengikuti kejuaraan Taekwondo Pelajar Sekabupaten Pekalongan dengan kelas Pracadet, Cadet, Junior, dan kelas Senior. Taekwondo Indonesia TI Kabupaten Pekalongan mengadakan kejuaraan Taekwondo Pelajar Sekabupaten Pekalongan yang dilaksanakan di Gedung Pertemuan Umum GPU Kajen. Acara yang dikelar Sabtu sampai Minggu 21 sampai 22 September 2024 diikuti ratusan peserta. Dalam acara pembukaan dihadiri Perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Ketua KONI Kabupaten Pekalongan Rindian Syah Elnovian Syah, Taekwondo Kabupaten Pekalongan Hairul Huda, Ketua Taekwondo Indonesia TI Kabupaten Pekalongan Selamat Widodo. Ketua TI Kabupaten Pekalongan Selamat Widodo menjelaskan bahwa kejuaraan ini diikuti 274 peserta yang tidak hanya dari Kabupaten Pekalongan namun juga dihadiri peserta tamu undangan dari Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pemalang. Kegiatan ini mempertandingkan kelas Pracadet, Cadet, Junior, dan kelas Senior yang pesertanya mahasiswa dari kampus di Pekalongan. Sehingga dengan digelarnya kejuaraan ini dirinya berharap Taekwondo dapat dipertandingkan di O2SN tingkat provinsi dan dirinya berharap Taekwondo di Kabupaten Pekalongan terus berkembang. Total peserta 274 ada tamu undangan juga dari Kota Pekalongan, Kabupaten, dan Kabupaten Pemalang. Kejuangannya itu berapa? Kejuang pelaksanaan kejuaraan ini dari pengulus berharap untuk pengembangan Taekwondo di Kabupaten Pekalongan sendiri dan juga sebagai rintisan O2SN karena untuk Taekwondo sampai saat ini di Jawa Tengah belum masuk ke tanah di O2SN. Jadi kita berharap dengan adanya kejuaraan ini sebagai rintisan O2SN Taekwondo bisa masuk dalam dipertandingkan di O2SN. Mungkin harapannya dari Pekalongan ini, harapannya? Harapan kita untuk Taekwondo di Kabupaten Pekalongan terus berkembang, baik itu dari segi kuantitas maupun kualitas. Untuk kelas-kelasnya mungkin apa yang dipertandingkan? Untuk kelas di sini yang dipertandingkan adalah kelas prakadet, kelas SD, kelas SD, kelas kadet, kelas SMP, kelas junior SMA, dan senior. Nah, kebetulan untuk senior ini diogiti dari beberapa perwakilan dari Tampus yang ada di Kabupaten Pekalongan. Di antaranya dari PSNU, kemudian UIN, juga dari Unital Adodo. Hal Senada juga dikatakan sesepuh Taekwondo Kabupaten Pekalongan Hoyrul Huda. Menurutnya kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk menumbuhkan semangat kepada anak-anak untuk lebih berprestasi. Serta Taekwondo bisa dipertandingkan di O2. Saya sangat menyambut baik kegiatan ini yang dikenalkan dengan anak-anak untuk lebih berprestasi. Tapi kegiatan ini, tentunya kita merupakan langkah strategis untuk semakin menumbuhkan semangat kepada diri anak-anak untuk lebih berprestasi. Yang diperlukan di Tampus ini tidak lepas dari hubungan yang luar biasa dari ONI. Di panggungan Pak Ranggungan ini, kita juga bersyukur untuk bisa menyesuaikan ini dan dikabungan ini. Tidak sepertikan di Kabupaten Pekalongan yang luar biasa memanfaat dengan Miu Pio Yasmin. Tidak sepertinya mewujudkan kegiatan ini. Ini paniknya, kita masih ketua Dapunan Pekalongan Pekalongan Mas Bonit. Ini berjalan sempurna biasa. Saya katakan ini adalah sebuah langkah strategis untuk menuju capgan-capgan tepung yang lebih baik. Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Pekalongan Rindian Syah Elnovian Syah mengaku bangga atas kejuaraan ini, di mana dirinya berharap bisa dilakukan secara rutin. Kedepan lanjutnya akan diadakan event yang lebih bergensi, yakni merebutkan Piala KONI Kabupaten Pekalongan. Saya sebagai Ketua KONI Kabupaten Pekalongan sangat bersyukur, sangat terima kasih kepada sahabat Mugodit, selanjutnya Ketua, dan terima kasih sebagai sahabat Mugodit, saya juga berpenggis atau sesebut Mahgur ya, kalau saya anggap, itu Mahgur. Saya sangat bangga sekali bahwa event-event ini bisa dilakukan, dan saya berharap bisa dilakukan secara rutin. Yang mana saya suka membicarakan dengan saat Mugodit, bahwasannya akan kita adakan event yang lebih bergensi lagi, dan kemungkinan akan kita adakan event yang lebih bergensi lagi. Piala KONI Romy Suwarto, Batik TV melaporkan